Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kali ini, tim bakti untuk negeri ekspedisi Sabang bertemu dengan komunitas Genpi Sabang. Saya merasa tertarik untuk mengetahui potensi pariwisata di kota paling barat Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan meeting. Genpi di kota Sabang itu dibentuk pada tanggal 9 Februari 2019. Gerak di media digital yang mengutamakan pemuda-pemuda yang kreatif, yang aktif di dunia media sosial. Efek dari pandemi COVID-19 ini sangat mengkhawatirkan. Khususnya bagi pelaku wisat-wisat pariwisata. Tahun 2019 itu tepatnya antara bulan 1 sampai bulan 2, itu jumlah kunjungan wisatawan Sabang meningkat. Tapi di bulan 3, itu dengan bersamaan dengan datangnya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sepenuhnya ini, itu jumlah wisatawan menurun drastis. Bahkan sampai 90 persen. Jadi sangat-sangat mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan yang mau ke Sabang. Halo, ya kak. Ya, selamat datang. Teman-teman, perkenalkan. Kasini ini dari Jakarta. Welcome, kak. Selamat datang di kota Sabang. Kita lanjut ya, kak. Nah, kita lanjut aja ya. Oke. Mungkin ada usulan lain? Oke Bang, mau nanggapi penyataan promosi tadi ya kan, gimana kalau kita bentuk seperti virtual tour? Jadi kita membuat virtual tour ini untuk menyadarkan ke masyarakat luar Sabang atau Penaceh khususnya, itu bahwasannya Sabang sudah aman untuk dikundungi kembali. Teman-teman, saya mintakan kepada Ilham Nabila, selama ketua klan Genpi Sabang, itu untuk mengambil video dan menemani kak Cindy. Ditemani oleh kak Cindy ya. Boleh, boleh, boleh. Ternyata, Genpi Sabang mengizinkan saya untuk ikut membuat proyek virtual tour. Proyek ini guna menggait wisatawan dengan menggunakan teknologi dan internet. Wisatawan dapat merasakan pengalaman berwisata dan melihat panorama alam di Sabang melalui virtual tour. Tiket masuk Goa Sarang cukup murah, hanya dikenai 5 ribu rupiah per orang. Ini kita lagi di Goa Sarang. Jadi Goa Sarang ini salah satu objek wisata yang diunggulkan juga di kak Canggara. Kenapa bisa diunggulkan di kak Canggara? Karena saat promosinya itu, Goa Sarang itu dibilang sebagai Raja Ampannya Aceh. Jadi makanya pas saat promosinya itu, wisatawan dibikin penasaran dengan Raja Ampannya Aceh. Padahal waktu di lokasinya tidak seperti itu. Ternyata, untuk masuk ke Goa Sarang butuh perjuangan. Setidaknya kami harus melewati batu-batu karang untuk sampai di Goa Sarang. Tapi, rasa lelah itu terbayarkan dengan melihat panorama pantai Goa Sarang yang menghangatkan mata. Butuh potensinya memang sangat luar biasa ya. Karena di Sabang industri tidak ada, pabrik-pabrik juga tidak ada. Memang salah satu potensi yang sangat bagus menurut saya itu memang pariwisata. Nah, jadi saya memang berkeinginan untuk mempromosikan daerah saya. Dengan background saya bisa membuat video. Jadi saya mempromosikan tempat-tempat daerah saya mulai saat ini. Dipersembahkan oleh Setelah itu, kami mengunjungi Benteng Ano Hitam. Benteng peninggalan Jepang yang menjadi salah satu tujuan wisata sejarah di Sabang. Ini yang sebelah kiri ada bangunan ini, ini apaan ya, Ham? Itu sebelah kirinya tempat penyimpanan peluru dulunya. Jadi kan, itu bentengnya itu ada di depan. Jadi, kita sudah mendengar benteng ini tempat, salah satu benteng. Nah, untuk pasok peluru-peluru juga, senjata. Oh, oke. Salah untuk benteng pertahanan. Jadi, di sini simpat pelurunya dan juga ada di bawahnya. Oh, ada di bawah juga. Ini bentengnya cuma ada satu atau ada banyak, Ham, di sini? Kalau di Sabang ini, yang waktu di sini bentengnya cuma satu. Tapi biasanya, dari setiap benteng itu terhubung. Oh, terhubung. Ya, masih di satu lokasi ini. Jadi, di sebelah sana itu juga ada bentengnya juga. Di bawah juga ada. Di belakang juga ada. Tapi kenapa cuma satu lokasi ini doang yang jadi spot wisata? Ya, karena memang ini benteng induknya. Yang terbesar dan juga spotnya yang eksotif. Benteng Ano Hitam ini dibangun pada 1942 sebagai benteng pertahanan Jepang. Benteng dibangun berbentuk tapal kuda dan menghadap ke laut. Setengah bangunannya terletak di bawah tanah dan menyisakan menara bidik untuk mengintai musuh. Di sini pun masih terdapat meriam sepanjang 3 meter yang membidik ke arah laut untuk mencegah kapal musuh masuk perairan Sabang. Ya, untuk spot di Sabang selain jangkauannya itu dekat-dekat seperti ada air terjun, ada laut, ada danau. Nah, itu kira-kira kita bisa berjalan sekitar 10 atau 15 menit sudah mencapai destinasi yang berbeda. Nah, selain tempatnya yang dekat juga lokasinya itu eksotis ya. Jadi, siapapun bisa menikmati keindahannya. Dalam satu hari, Ilham mengajak saya ke beberapa tempat wisata. Kami tiba di Gunung Berapi, Jaboy. Ayo! Biar gambarnya bagus, nanti ambil dulu full sendiri. Pokoknya fullnya tuh fokus. Waktunya jangan salah. Waktunya jangan salah, waktunya. Habis itu yang keduanya tuh baru kita posong-posong. Bagi-bagian meja, di-bagian meja, yang ketiga baru full. Di sini, Ilham mengenalkan saya dengan Tari Ranu Blampuan. Salah satu tarian tradisional khas Aceh sebagai tarian penyambutan tamu. Terima kasih telah menonton. Itu Ranu Blampuan. Kan dari istilah nama tarian kan Ranu Blampuan. Itu kan bahasa Aceh. Kalau di arti bahasa Indonesia, Ranu Blampuan. Bukan itu penutup. Ranu Blampuan itu sirih. Jadi kan abis itu kan gerakannya. Ada gerakan begini. Itu pembuatan, proses pembuatan sirihnya. Jadi pas dikasih ke jameah, ketamunya itu proses jadi. Jadi selama proses tarian itu, itu pembuatan sirihnya. Itu. Yang ini merasa dikasih makan tamu. Iya, biasa tamu. Oke teman-teman, ini video-nya udah aku upload. Nanti tunggu videonya, kalau udah selesai nanti aku kabarin ya. Iya bang. Terima kasih banyak ya. Ya, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kapan nyampe, Nadia? Aku nyampe, baru aja ngajar tadi. Aku mana? Dari rumah lah. Nadia Tirta, mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman ini suka rela membantu siswa yang kesulitan proses belajar mengajar di tengah pandemi. Nadia merasa pendidikan merupakan hal paling utama untuk pengembangan generasi milenial di Sabang. Yang saya lakukan selama pandemi ini adalah salah satunya mengajar. Saya mengajar di salah satu tempat les yang ada di Sabang, yang mana awalnya itu tuh saya mendengarkan keluh kisah murid-murid yang ada di Sabang khususnya karena belajar dari dunia seperti ini. Banyak yang ngeluh kayak gak ngerti, banyak yang ngeluh gak punya gadget, banyak juga yang ngeluh memang mereka gak paham. Jadi itu selama mengajar, ya kami ngajarin tentang pelajaran mereka mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD gitu. Jadi dalam satu hari itu tuh misalkan aku pegang 5 anak gitu, yaudah mereka ada PR apa enggak kayak gitu. Kan kesannya sekarang kan kayak udah liat di internet juga gampang gitu kan, tapi kita gak mauin kayak gitu. Kita gak mau secara instan ya gitu, kita juga ngajarin mereka secara detail gitu. Memang kita gak ahli di bidang itu, tapi kita berusaha untuk bisa di bidang itu gitu gitu. Mulai dari pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, semuanya gitu kan. Ya tipe-tipe guru ya masing-masing, jadi ada juga guru yang berinisiatif bikin video. Ada juga yang cuman kayak ngirim soalnya kayak gitu doang gitu. Jadi orang tua pun kayak kesel, kalau ngajarin-ngajarin anaknya itu kesel, karena emang orang tua gak ngerti. Itu kesusahan orang tuanya juga. Terus juga orang tua kan sekarang bekerja, mamanya yang bidan, mamanya yang PNS gitu kan, kantor, kejakan-kantoran, kan gak mungkin 24 jam sama 12 jam, 6 jam dampingin anaknya buat tugas gitu kan. Jadi dengan kita bikin tempat belajar kayak gini tuh, dengan UMI bikin tempat belajar kayak gini tuh, jadi kayak kita bisa mengurangi beban orang tua. Mumpung kami di Kota Sabang, kami akan menemui Pak Ridwan, Kepala Dinas Kominfo Kota Sabang. Jadi Pak untuk ke depannya ada rencana dari Kominfo-nya untuk membuat Wifi gratis, ataupun ini kan udah di tengah-tengah kota nih Pak, apa mungkin ke depannya ada rencana untuk buat di Iboh ataupun di Kilometer Nol kan, karena di daerah sana tuh memang pusatnya pariwisata. Jadi untuk area yang Iboh dan Gampang itu memang nanti menjadi fokusing dari Kominfo, untuk menempatkan internet publik, internet gratis, gitu. Nah terus untuk jangkauan internet sendiri sih sebenarnya untuk daerah kota Sabang, bisa dikatakan hampir seluruh kota Sabang ini sudah terjangkau internetnya. Jangkauan akses internet dari Sabang ke Banda Aceh, itu menggunakan backbone radio, microwave, jadi seperti parabola begitu. Nah terakhir-terakhir ini kan Sabang saat ini sudah menggunakan layanan fiberoptik bawah laut. Jadi sudah menggunakan fiberoptik bawah laut, jaringan seperti itu, itu sudah stabil. Jadi hal gangguan-gangguan seperti tadi sinyal segala macam, itu akan teratasi dengan hal-hal itu. Dengan jaringan internet yang baik di kota Sabang, generasi milenial dapat terus berkarya lewat pemanfaatan teknologi. Selain itu, internet juga digunakan pada sektor kesehatan. Salah satu puskesmas dirisa Iboh Sabang menggunakan T-Care BPJS, aplikasi yang memudahkan pelayanan terhadap pasien. Pasien-pasien di puskesmas dirimu biasanya datangkan mendaftar dulu ke bagian loket. Setelah di loket, nanti di-input di aplikasi BPJS. Nanti ada nomor antrian, nanti setelah dipanggil nomor antrian, dia akan diarahkan ke bagian poli, diantar sama perawatnya ke bagian poli. Nanti di poli, dilakukan pemeriksaan. Setelah pemeriksaan, kalau butuh untuk buat rujukan, kita buat rujukan melalui aplikasi BPJS, PICER BPJS. Setelah adanya internet di puskesmas Iboh, kami sangat senang. Jadi sebelumnya kami agak kesusahan dengan jaringan, setelah ada internet ini, Wifi dari Taman Digital. Jadi pengimputan lebih mudah. Dulu kan kami manual, sekarang udah bisa pakai internet. Apalagi untuk rujukan, mesti online kan sekarang. Ini menunjukkan pelayanan pasien di kota Sabang menjadi lebih praktis dengan pemanfaatan internet. Selanjutnya, Ilham mengenalkan saya ke pemilik rumah nomor satu di kota Sabang, Bang Ijul. Bang Ijul ternyata memiliki profesi sebagai tour guide khusus di kota Sabang. Bang Ijul, Bang Ijul. Halo, Bang Ijul. Ya Bang, entah siap Bang? Ya, ya. Aku agak penasaran, ini kok bisa nomor satu ya? Oh iya Bang, kebetulan rumah Bang Ijul ini. Rumah nomor satu yang di Indonesia dari Barat Bang ya. Ini kan, ini rumah nomor satu, rumah simpil pertama di ujung Barat Indonesia. Di depan ini 5 km lagi, itu km 0. Itu baru dibangun jalan ini, dan ayah keluarga baru bersama masuk sini di tahun 1984. Ayah pun diajak Ilham dan Bang Ijul untuk melihat keindahan bawah laut di salah satu spot diving terfavorit di Sabang. Sebenarnya Sabang ini satu pulau kecil di ujung Barat Indonesia dengan sejuta pesona. Jadi semua ada di sini di Sabang. Mulai dari gunung berapi ada, air terjun pun ada, kemudian bawah lautnya, snorkeling, dolphin trip, itu semua ada dari sini. Tempat sejarahnya pun ada juga. Bagi pemula, biasanya itu kita bisa mengungi spot di Pulau Rubiah. Itu kedalaman enggak lebih dari 10 meter. Itu ada bermacam-macam spot di bawah, ada Nemo apa. Tapi bagi yang sudah profesional, yang sudah ada lisensi, sudah ada open water, airframe open, sudah ada rescue, itu bisa kita spot yang tertarik. Di sini paling bagus itu misalnya di tokong devsite, itu di situ banyak sifan, kemudian kadang-kadang ikan besar, schooling jack, banyaklah. Kadang-kadang hari ini bisa jumpapin. Kalau untuk pemusikan itu kita emang yang paling utama itu media sosial ya. Kita mengikuti perkembangan, apalagi sekarang milenial. Jadi kita ikuti, kalau dulu misalnya target pemasaran kita juga, kalau misalnya anak muda itu sekarang banyak main Instagram. Dan untuk pemasaran tamu-tamu umur 30 ke atas, itu biasa Facebook. Satu, nolak, tiga, go! Memang di Sabang ini dikenalnya dengan spot divingnya, surganya untuk para pencinta diving itu. Bukan berarti di tempat-tempat lain tidak bagus. Memang yang lebih diunggulkan ataupun memang orang ke Sabang itu memang melihat keindahan bawah lautnya. Selain terubu karangnya yang beragam warnanya, dan juga ikannya yang warna-warni, tentunya ada keunikan tersendiri sih bagi saya di saat yang mengambil gambar di Kelos Lako itu. Kita kali gambar yang relapan dong. Kalau dah sama ini, ya. Selesai mengunjungi berbagai tempat wisata di kota Sabang, proyek virtual tour Gempi hampir rampung. Tinggal menunggu proses editing dan uploading virtual tour ke media sosial. Saat buat konten, internet itu paling penting bagi saya. Karena tanpa internet saya tidak bisa melihat referensi, ataupun melihat video-video yang ada di luar Sabang, seperti yang ada di Jawa, ataupun yang ada di luar negeri tentunya. Karena dari situ, saat saya menggunakan internet, saya bisa melihat video orang lain. Nah, saya bisa meniru, ataupun saya bisa melihat bagaimana saya bisa membuat video seperti itu dengan alam yang ada di Sabang. Jadi, saya bisa memadukan, saya bisa melihat, dan saya bisa belajar bagaimana untuk membuat video itu. Dengan adanya jaringan internet, saya dan teman-teman konten kreator lainnya bisa terus belajar dan bisa terus berkarya. Bakti untuk negeri ekspedisi Sabang mengakhiri perjalanan di sini. Sabang, kota paling barat sekaligus terluar Indonesia, memiliki potensi pariwisata untuk menggait wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Dipersembahkan oleh Metro TV, knowledge to elevate. Terima kasih telah menonton!